istilah New Popua, istilah saya bangun untuk membedakan dengan Popua Lama. Kenapa saya katakan New Popua? Kalau Popua Lama itu persepsi semua orang mengacu kepada keperbelakannya, kepada konflik, perasaan, separatisme. Saya kira penciptaan daerah otonom baru dan seluruh implementasi skema pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi di Popua itu dengan sendirinya memubah stigma dan paradigma kita tentang Popua. Jadi, tema diskusi hari ini, kita menuju kepada satu kondisi Popua baru. Popua baru yaitu apa? Di sini saya coba bangun sedikit biar punya popoh aban konstitual. Jadi, Popua baru yang saya maksudkan adalah Popua hari ini dan Popua masa depan yang mengacu kepada identitas komunal yang tentu saja tidak didefinisikan oleh teritori saja, oleh wilayah, atau oleh ras saja, tapi didefinisikan oleh cita-cita bersama, yaitu kesejahteraan Popua. Asumsi saya bahwa kondisi Popua baru ini kondisi ideal yang kita perjuangkan. bagaimana kemudian masyarakat Popua memahami jati dirinya bagi orang Popua yang merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kitor belakangmu, merdeka dari segala bentuk kebuntuan. Dan Popua melihat dirinya sebagai bagian utuh dari negara kesatuan Republik Indonesia sebagai masyarakat yang merdeka, yang mandiri, yang sejahtera. Nah, itu yang kita perjuangkan. Maka, menurut saya, penciptaan daerah utonoma baru ini mengarah kepada penciptaan. Supaya di masa depan, apakah 5-10 tahun yang akan datang, atau 20 tahun yang akan datang, once kita bicara soal Popua, kita tidak lagi bicara soal separat. Kita tidak lagi membaca propaganda agitasi yang dilakukan oleh sebagian lintih kom separatis itu di media sosial, tetapi kita melihat bagaimana cerita keberhasilan, narasi kesuksesan pembangunan, bagaimana talenta-talenta besar dari Popua yang menciptakan perubahan dunia. Bagaimana bibit-bibit unggul dari Popua di sektor ilmu pengetahuan, maupun sektor yang lain, itu menentukan arah dan arus perubahan sosial sebagai sebarang bangsa Indonesia, ataupun sebagai satu komentar global. Kira itu maksud saya dengan istilah Pak Tuan Baru. Kenapa harus saya mulai dengan rasa macam ini, karena saya ingin menjauhkan diri dari penjelasan soal konsep pembangunan dalam teori-teori besar, bicara soal teori modernisasi, atau kita bicara soal dependensi, teori, kandungan, kita bicara ada di sana, di sana, dengan sistem dunianya. Saya kira Popua tidak dalam kondisi. Kita memahami Popua hari ini dan mendiskusikan Popua hari ini, kita mendiskusikan saudara kita, satu komunitas Indonesia yang menjadi perhatian pokok pemerintahan Presiden Jokowi. Kenapa menjadi perhatian pokok? Tentu karena situasinya yang tertentu, spesifik, dan saya kira kita semua setuju, Popua ini kemudian menjadi kecintaan kita. Kita mensyukuri bahwa pemekaran sudah berlangsung dengan baik, dan tidak ada protes ataupun perlawanan yang cukup serius. Dan memang itu juga menjadi aspirasi. Mayoritas terhadap Popua. Nah sekarang pertanyaannya adalah ke mana arah bangunan ini ke depan? Saya kira secara ideal kita tahu sesuai dengan pembangunan Popua ini menunjukkan kecintaan karena setiap orang nanti merasakan hidup itu sebagai manusia dengan seluruh hak-hak dan kewajipannya bagi warga negara. Saya sendiri lebih ingin mengarah kepada konsep pembangunan yang terintegrasi dan juga pembangunan yang holistik. Ini pendekatan sosial politik.